Intro Di era serba digital saat ini ada banyak sekali cara mendapatkan uang dari internet Dengan hanya bermodalkan hp ataupun laptop tanpa ada batasan ruang maupun waktu Anda dapat memperoleh keuntungan kapan dan dimana saja Tak dapat dipungkiri perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat segala aktivitas kita menjadi lebih mudah dan cepat Hanya dengan membuat sebuah video dan membahas seputar hp-hp terbaru ataupun hp android saja Channel ini mampu menghasilkan sekitar 796 dolar sampai 12 ribu dolar per bulannya Nah jika kita rupiahkan di bagian 796 dolar itu setara dengan 11 juta rupiah Tonton ya hanya dengan upload sebuah video tentang hp android saja Nah salah satu contoh dari videonya adalah seperti ini Dan disini ya kita juga akan membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah ide konten dengan memanfaatkan sebuah google saja Dan kita membahas seputar hp android terbaru Disini kita akan bedah untuk channel referensi ya Dimana channelnya adalah pan channel ya Dimana channel ini hanya mengupload sebuah video saja tentang hp-hp terbaru ataupun hp android Ataupun seputar android saja mampu menghasilkan sekitar 796 dolar atau setara dengan 11 juta rupiah Jika kita cek di estimasi pendapatan di social date Oke jadi disini ya hanya dengan upload sebuah video-video tentang rekomendasi hp-hp terbaru Channel ini bahkan viewnya juga sangat banyak sekali Nah disini kita akan bedah untuk channel referensi dimana untuk cara mengedit sebuah videonya Kemudian cara mendapatkan bahannya serta cara pengeditan untuk ide kontennya dan cara uploadnya ke channel youtube Kita akan bedah di video kali ini teman-teman Oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali tentunya bersama saya Oke jadi pada pembahasan kali ini kita masih membahas seputar cara menghasilkan uang dari internet ya Dengan membuat sebuah ide konten tentang hp android ya Dan disini ya sebagai referensi adalah channel dari pan channel ya Dimana channel ini hanya membahas seputar android ataupun hp-hp terbaru saja Channel ini mampu menghasilkan sekitar 796 dolar sampai dengan 12.000 dolar per bulannya Nah jika kita rupiahkan di bagian 796 dolar Oke itu setara dengan 11 juta rupiah Tampun ya hanya dengan membahas seputar android ya Dan kita juga bisa membuat sebuah ide konten seperti ini Tonton ya tetapi disclaimer terlebih dahulu ya Untuk bisa menghasilkan uang dari internet maupun dari channel youtube Tentu tidak ada yang instant Nah tentunya tidak ada cara instant untuk bisa menghasilkan uang dari internet Ya jadi untuk bisa menghasilkan uang dari internet ya Perlu kerja keras konsisten upload video setiap harinya ya untuk di channel youtube ya Agar untuk video kita juga bisa cepat berkembang teman-teman ya Oke jadi disini kita akan mudah ya untuk cara membuat sebuah videonya ya Hanya dengan memanfaatkan sebuah informasi tentang hp android saja ya Ini juga bisa berpeluang membuat ide konten dengan bermodalkan hp saja Nah disini kita ingin membuat sebuah ide konten dengan versi yang sederhana saja Tanpa yang ribet-ribet ya teman-teman Jadi sebagai contoh adalah pan channel teman-teman ya Dimana referensi adalah pan channel Dimana channel ini hanya membahas putar android saja Yang bisa menjadi ide konten di channel youtube nya Bahkan jika kita cek di estimasi pendapatan di social blog Channel ini mampu menghasilkan sekitar 11 juta rupiah teman-teman ya Nah jadi disini kita akan sharing santai teman-teman ya Nah di video-video sebelumnya saya juga sudah membahas tentang Bagaimana cara kita menghasilkan sebuah AI atau concept GBT Untuk membuat sebuah ide konten Nah tentu untuk pemula pasti akan agak lebih susah teman-teman ya Nah disini kita akan sharing santai ya Dan disini kita akan membuat sebuah ide konten dengan versi yang sederhana saja Cukup kita menggunakan hp dan kita menggunakan google saja teman-teman ya Nah jadi disini untuk proses pembuatan videonya Dan kita membahas seputar HP android Disini kita akan mengulas ya Jadi kita akan sharing santai disini Nah jadi disini ya untuk langkah yang pertama Jangan jika teman-teman ingin membuat sebuah ide konten dengan di channel youtube ya Untuk aplikasi yang harus teman-teman dapatkan Untuk aplikasi pengeditannya disini teman-teman bisa menggunakan aplikasi catcut maupun aplikasi capcut ya Rekomendasi banget buat teman-teman semua Di mana di aplikasi catcut ini kita juga bisa mendapatkan intro youtube ya Maupun intro awal ataupun intro akhir ya Itu teman-teman bisa dapatkan di aplikasi capcut ini ya Dan kita juga bisa editing sebuah channel youtube tanpa watermark ya Jadi teman-teman bisa dapatkan aplikasi untuk editingnya ya di playstore ya teman-teman Nah kemudian jadi untuk bedah channel referensi untuk cara membuat sebuah ide konten dengan versi hp android seperti ini ya Kita hanya menceritakan sebuah hp-hp android saja Dengan menambahkan dubbing di dalam videonya Ini juga bisa berpeluang menghasilkan uang dari internet ataupun dari channel youtube ya Ketika channel youtube kita berhasil dimonetisasi Nah bagaimana cara kita mengedit sebuah videonya Nah disini langkah yang pertama disini teman-teman bisa manfaatkan yang namanya google chrome ya Jadi teman-teman tinggal masuk saja ke google chrome seperti ini Nah disini ya dengan hanya menambahkan dubbing ya Nah dengan membahas tentang seputar android itu juga bisa berpeluang menghasilkan uang dari internet ataupun dari channel youtube ya Dan disini teman-teman wajib menambahkan dubbing ataupun suara di dalam videonya Agar untuk video kita juga bisa dimonetisasi Nah setelah kita masuk ke dalam google chrome seperti ini Teman-teman tinggal ketikan saja misalkan hp terbaru ya HP terbaru 2023 Nah misalkan seperti ini teman-teman ya Nah disini akan beda sekali hp-hp yang terbaru di tahun 2023 ini Disini teman-teman tinggal klik saja seperti ini Dan disini misalkan teman-teman ingin membahas seputar hp apa ya HP Oppo ataupun HP Vivo ya Jadi teman-teman tinggal disesuaikan saja Nah disini ya Jadi setelah kita mendapatkan bahannya di google Membuat sebuah videonya Teman-teman yang menambahkan dubbingnya Nah untuk menambahkan dubbingnya Teman-teman tinggal menggunakan perekam layar saja Nah disini untuk teman-teman mendapatkan bahannya ataupun gambar hp-nya Teman-teman bisa menggunakan yang namanya adalah image sermen ya Nah disini teman-teman tinggal ketikan saja Misalkan hp apa yang ingin teman-teman bahas Misalkan hp HP Oppo ya Nah misalkan seperti ini ya HP Oppo terbaru Nah disini jika teman-teman ingin membahas seputar hp Oppo Silahkan teman-teman bisa mendapatkan bahannya di image sermen ya Nah setelah kita mendapatkan bahannya seperti ini Bagaimana cara kita proses untuk pembuatan dubbingnya Ataupun suara kita Nah untuk pembuatan dubbingnya Teman-teman bisa menggunakan artikel di google teman-teman ya Nah misalkan seputar hp Oppo ya Kita masuk saja disini Misalkan hp Oppo Di sini ya teman-teman ya Jadi jika teman-teman ingin mendapatkan dubbingnya Jadi dubbingnya teman-teman bisa membaca saja artikel Di dalam website di google teman-teman ya Nah caranya seperti ini Teman-teman bisa menggunakan perekam layar Ya misalkan seperti ini ya Smartphone ini dibekali dengan kombinasi RAM dan memori penyimpanan ya Setelahnya itu Oppo ini juga ditopeng oleh baterai kapasitas 5000 mAh Nah seperti itu ya untuk proses pembuatan untuk dubbingnya Nah disini saya akan contohkan untuk dubbingnya Disini teman-teman bisa menggunakan perekam layar ya Jadi teman-teman tinggal aktifkan saja untuk perekam layar yang seperti ini Ya kemudian tinggal kita baca saja artikel yang muncul di google ini Nah caranya seperti ini ya Jadi saya akan dubbing ya Ataupun menambahkan suara di dalam videonya teman-teman Oke nah disini salah satu contoh dari dubbing yang sudah saya masukkan ya Adalah seperti ini teman-teman ya Di sisi lain Oppo ini menghadirkan satu kamera belakang dengan resolusi 8MP Selain kedua ponsel Oke jadi setelah kita mendapatkan banyak ataupun backgroundnya di measurement tadi Nah untuk proses pembuatan videonya teman-teman tinggal masuk saja ke dalam aplikasi capsenya seperti ini Disini jika teman-teman masih baru ya ingin mendapatkan intro silahkan klik saja di bagian template ya Kemudian teman-teman tinggal klik saja di bagian atas Nah disini teman-teman tinggal ketikan saja intro youtube seperti ini Maka nanti teman-teman akan mendapatkan berbagai intro ya Dari intro awal maupun intro akhir ya Jadi banyak sekali intro yang bagus-bagus di aplikasi capcut ini Dan setelah kita mendapatkan intronya untuk proses pengeditan Kita klik saja di bagian edit seperti ini Oke jadi teman-teman silahkan masukkan saja untuk intro awal dan intro akhir ya Nah seperti ini untuk hasilnya Kemudian untuk menambahkan videonya ya Teman-teman tinggal klik saja di bagian tanda plus ya Oke dan disini teman-teman tinggal klik lagi di bagian tanda plus Kemudian kita masukkan untuk gambar yang sudah kita dapatkan dari image sermen tadi Nah misalkan seperti ini teman-teman ya Sebagai background dari video kita Kita klik di bagian tanda plus kemudian kita tambahkan lagi seperti ini Oke ya seperti ini ya Teman-teman tinggal disusulkan saja untuk durasinya Kemudian bisa kita tambahkan animasi di dalam videonya ya Agar untuk videonya juga lebih hidup ya Nah seperti ini ya teman-teman ya Nah seperti ini ya kita tambahkan untuk animasinya seperti ini Nah jadi disini kita akan sering santai teman-teman ya Nah jadi dengan hanya memanfaatkan hp Kemudian kita membahas putar android seperti ini Ini juga bisa berpeluang menjadi ide konten di channel youtube kita Bahkan bisa berpeluang menghasilkan uang dari internet Ketika channel youtube kita berhasil dimonetisasi Nah untuk menambahkan suaranya teman-teman tinggal klik saja di bagian audio Nah tinggal kita masukkan saja dubbing ya Yang sudah kita rekam menggunakan perekam layar tadi Kita klik di bagian ekstra kemudian tinggal kita masukkan saja dubbingnya seperti ini Teman-teman ya kita klik di bagian explore Untuk suaranya teman-teman tinggal disesuaikan saja bisa kita perbesar Nah seperti ini ya Oke ya jadi contoh suara yang sudah saya masukkan di dalam videonya adalah seperti ini Teman-teman ya Oke jadi contoh suara atau dubbing yang sudah saya masukkan adalah seperti ini Oke jadi untuk dubbingnya tinggal kita membaca artikel saja untuk di google Kemudian setelah selesai ya Untuk proses pengeditannya setelah kita masukkan backgroundnya Kemudian kita masukkan suara kita sendiri Ya ataupun teman-teman juga bisa langsung Masukkan suara kita di aplikasi chat youtube ini Klik saya di bagian audio Dan disini teman-teman tinggal klik saya di bagian rekam ya Kemudian teman-teman tinggal dubbing saja Nah setelah selesai seperti ini teman-teman tinggal disiap ya Nah untuk dudasi dari videonya itu opsional ya Teman-teman bisa disesuaikan saja Nah setelah selesai ya untuk proses upload ke channel youtube Teman-teman tinggal masuk saja ke dalam aplikasi dari youtube nya seperti ini Nah tinggal klik saya di bagian tanda plus ya Kemudian tinggal kita pilih saja nah disini ada dua versi Dimana upload video shot maupun upload video biasa Nah untuk di video chat sendiri itu sekitar 10 juta view dan 1000 subscriber untuk bisa menampilkan iklan Sedangkan di upload video biasa ini Seperti biasa ya sekitar 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tayang ya Nah ini teman-teman tinggal disesuaikan saja Teman-teman tinggal dipilih saja misalkan di bagian upload video Di bagian upload video ya kita klik saja seperti ini Nah kemudian tinggal kita masukkan saja video yang sudah kita buat tadi Nah contohnya adalah seperti ini Oke kemudian teman-teman tinggal klik saja di bagian berikutnya ya Kemudian sudah memenuhi perseratan di program panel youtube Yang ini sekitar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Untuk bisa mendaftar ke google adsense teman-teman bisa langsung saja masuk ke dalam youtube studio ya Nah jadi ketika kita sudah berhasil memenuhi perseratan di program partner youtube Nah disini teman-teman tinggal masuk saja ke dalam youtube studio Oke kemudian setelah kita masuk ke dalam youtube studio Tonton tinggal klik saja di bagian logo dolar ya Jadi untuk bisa menghasilkan uang dari youtube ataupun dari internet ya Kita perlu mendaftar ke google adsense ya Jika channel youtube kita sudah tembus sekitar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Untuk di video biasa Ataupun untuk di video shot itu sekitar 10 juta view dan 1000 subscriber Tonton daftar ke google adsense teman-teman tinggal klik saja di bagian menu kirim saya email ya Dan ketika channel youtube teman-teman berhasil dimonetisasi Ya maka teman-teman bisa berpeluang menghasilkan uang dari internet ataupun dari channel youtube kita Cukup seperti itu saja untuk bisa menghasilkan uang dari internet dengan hanya memanfaatkan sebuah hp saja Kemudian kita membuat sebuah di konten dengan pembahasan seputar android terbaru Ini juga bisa berpeluang menghasilkan uang dari internet ataupun dari channel youtube ya Ketika channel youtube kita berhasil dimonetisasi Nah oke semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Oke selamat malam, selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax